Pertama infeksi, yang kedua perdarahan, yang ketiga adalah resiko akun abdomen. Terima kasih. Terima kasih, Mbak, sudah berbagi atau mau berkenan bersama dengan Niluh. Mbak, pernah melakukan hendakar itu ya? Itu kapan? Pajar dari satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu? Saat itu usia kandungan berapa? Empat bulan. Empat bulan. Melakukannya dilakukan sendiri atau ke klinik atau seperti apa? Di Dukun. Di Dukun? Di wilayah Jakarta? Luar Jakarta? Luar Jakarta. Oke. Kenapa bisa atau dari mana bisa tahu? Dari mulut orang ke... Dari mulut-mulut gitu ya. Dari teman dan sebagainya. Bayarnya berapa? 500 ribu. Itu biasanya harganya bervariasi atau gimana? Enggak saya kelasnya kita memberi. Enggak mematok harga harus lu bayar sekian kalau udah... Tapi rata-rata bayarnya? Minimal sekian. Minimal 500 ribu. Begitu ya. Waktu itu, itu dikasih minum obat kah atau seperti apa? Jamu. Diminum jamu? Keramuan racikan orang kampung lah. Jadi cuma diminum saja terus? Diminum, dikasih dua kali kan dalam tiga jam. Pertama jam setiaan. Dua jam kemudian dikasih lagi tuh ngules. Udah berasa kalau ngata dia. Kamu udah ngules. Boleh kita melakukkan anak bursi itu. Berapa lama itu prosesnya waktu itu? Dua jam setengah ya. Dua jam setengah. Setelah itu apa yang... Ya, kayak gimana ya. Sakitnya lebih melahirkan dari anak pertama. Itu hampir sih ya, hampir-hampir saya ke kendaraan hebat. Apa yang terjadi waktu itu? Ya udah gak sadar diri. Sempat pingsan. Terus? Setelah dua jam kemudian, ya dikasih apa, mbak dia dari kaki, bangun gitu. Berapa lama proses pemulihan? Satu hari, satu malam. Satu hari, satu malam di sana. Itu dikasih apa setelah prosesnya? Ya dikasih makan, terus kita dikasih ragun biar badan kita ini fit. Biar kita segar kembalilah. Bisa kembali fit normal itu berapa lama? Seminggu. Jadi selama seminggu itu? Jika kemana-mana, di rumah aja. Apa yang dirasakan oleh badan? Sakit semua, terutama bagian intinya. Ada ketakutan tidak waktu itu? Ada, saat itu ada. Saya berpikir, kalau emang gue harus hilang berdua-dua itu ya gak apa-apa. Mbak N, tahu kan bahwa aktivitas itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian, tahu ya? Saya tahu. Tapi kenapa berani melakukan itu? Karena terpaksa sih, pacar mau bertanggung jawab. Apa yang terjadi waktu itu? Ya, saya bilang, gue udah telat ke bulan, terus gimana reaksi lu? Terus janji lu juga pengen menimbul sama keluarga lu, ternyata tidak. Terus kalau udah begini gimana? Ya udah, gue gak mau tahu. Udah lu gugurin aja. Ini gue kasih ongkos terlima ratus. Dia menyuruh? Iya, dia menyuruh. Kalau seandainya saja, dia mau bertanggung jawab, Anda? Enggak. Saya akan pertahankan kalau memang bertanggung jawab. Anda terpaksa sebenarnya melakukan itu? Terpaksa melakukan itu. Enam bulan saya stres. Enam bulan stres? Selama setelah bors ini. Tapi waktu itu, setelah pacar meminta Anda menggugurkan kandungan itu, Anda sempat pikir-pikir dulu atau? Saya sempat pikir-pikir. Apa lu bakal yakin ngebuangan aku sendiri? Saya belum banget sama pacar. Gue yakin, karena gue pengen nyari kebebasan aja, gue belum pengen nyuka. Terus lalu, untuk apa lu mempermainkan saya? Menggauli saya? Ya karena gue pengen gimana ya, gue belum siap jadi ayah. Berarti lu ikhlas, ya gue juga harus ikhlas. Tapi sebenarnya Anda tidak ikhlas? Tidak ikhlas. Nyawa anak, rasa nyawa saya. Rasa sakit hati ada. Rasa sakit itu ada. Semua orang tua sedih ada. Itu sedihnya 6 bulan, enggak. Enggak bisa gimana, ya ngelupakan begitu aja enggak bisa. Kejadian itu terulang-ulang lagi dengan memori. Saya sudah belajar melupakan, belajar mengiklaskan, kepergian dia. Ya kalau hidup pun, selalu 6 bulan. Tidak ada. Tapi ya, itu aja yang nampak baik. Tapi sebenarnya jauh di lubung hati Anda, Anda sangat sedih dengan keputusan itu. Ada. Sedih ada. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk orang-orang di luar sana terkait pilihan-pilihan seperti ini. Untuk para wanita, jika mana kalian belum ingin memiliki sebuah pengumuman, jangan pernah melakukan hal bebas. Jika kalian belum sisih untuk jadi kuat, oh ya. Jangan pernah melakukan hal-hal yang bakal merangkang jauh kalian. Seperti aborsi, reja. Iya, karena itu sangat... Itu sangat perbahayaan dan perancam nyawa. Tentu ini adalah pengalaman yang traumatik untuk Anda. Tentu ini adalah pengalaman yang berat untuk Anda. Tapi saya berterima kasih Anda sudah mau berbagi cerita ini di saya. Semoga selalu kuat dan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Amin. Terima kasih Mbak En. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih.